Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pester Dorkas Daud dari gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Aku percaya janjimu yang menolong dirimu Takkan pernah aku takut kau bersamaku Kau tujuhanku, kau raja ku Semesta memuji kebesaranku Dimuliakan, ditinggikan Di atas segalanya hidupku Kau berkuatan, kau sembar pengharapan tanpasku Kau gunung batu Kau satu-satunya janjimu Kau bersamaku Terus bersamaku Aku percaya janjimu yang menolong dirimu Takkan pernah aku takut kau bersamaku Kau tujuhanku, kau raja ku Semesta memuji kebesaranku Dimuliakan, kau dimuliakan Di atas segalanya hidupku Kau tujuhanku 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 Kau tunishi Oh, oh, oh Aku percaya janjimu yang menopang dirimu Takkan pernah aku tahu kau bersamaku Kau pilihanku, kau raja ku Semesta memuji kebesaranku Di mundurkan aku, di pinggirkan Di atas segalanya dirimu Shalom Anda akan mendengarkan program Kuasa Dalam Firmanya Dan disampaikan oleh Pastor Dorkas Daud dari HOPE ACC dan Dorkas Ministries Selamat mendengarkan Saya percaya Anda semuanya diberkati Anda semuanya bersuka cita Karena Tuhan sangat setia menyertai kita Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu Terima kasih Bapak Surgawi hari ini Kesempatan kau beri untuk kami terus mempelajari kebenaran firmanmu Dan ketika kami terapkan kebenaran firmanmu Kami hidup dalam kebenaranmu Maka kami dimerdekakan Dari segala hal yang akan menjerat kami Menahan kami Mengikat kami Memenjarakan kami Untuk kami bertumbuh secara rohani Secara iman dengan sehat Untuk kami mengalami hidup dalam kemerdekaan Menikmati anugerah penembusan Tuhan Yesus Kami cap syukur kami siap menerimanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Nah Seringkali di dalam kehidupan ini Kita menghadapi begitu banyak hal Situasi, kondisi Orang-orang yang kerap kali Tidak menyenangkan hati kita Atau tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki Nah bagaimana kita Dalam menghadapi situasi Kondisi seperti itu Semuanya itu akan tergantung Kepada sikap hati kita Cara berpikir kita Itu sebabnya dalam kitab Roma Masal yang ke-12 Ayat yang ke-12 Di situ dituliskan bahwa Hendaklah kita mengalami Pembaruan di dalam budi kita Pembaruan dalam budi itu Artinya adalah Pembaharuan pikiran Dibaharui dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan Sehingga kita memiliki Cara berpikir yang benar Yang tepat Yang sesuai dengan Pemikiran daripada Allah Bapak sendiri Dan menghasilkan Sikap hati yang benar Sikap hati yang tepat Karena kalau dua hal ini Terjadi dalam hidup kita Maka kita akan Mengalami kehidupan Walaupun ada Kondisi situasi Yang tidak sesuai dengan hati kita Tapi kita tetap konsisten Punya semangat hidup Kita tetap punya semangat Untuk maju Kita tetap Menyalah-nyalah Kita tetap bergairah Menyalah kehidupan ini Dan jauh daripada Putus asa Kecil hati Dan kehilangan semangat Nah dalam Roma Basal yang ke-12 Ayat 2 tadi Mengapa kita perlu Untuk mengalami Pembaharuan dalam pikiran Atau dengan kata lain Kita memang harus Mau mengganti Cara berpikir Manusia lama kita Yang tidak sesuai Dengan firman Allah Sekarang harus diganti Dengan apa yang dikatakan Oleh firman Supaya apa Supaya kita mengerti Akan kehendak Allah Bapak Yang baik Yang berkenan Dan yang sempurna Nah ini penting Ketika kita mengerti Kehendak Allah Bapak Kita hidup tidak Seperti coba-coba Kita hidup tidak Seperti berjalan Dalam kegelapan Dan kita merabah-rabah Dan iman kita Tidak berkata Oh mungkin Oh mungkin Atau kita penuh pertanyaan Apakah Apakah Atau kita hanya berkata Ya semoga Ya semoga Tapi ada kepastian Yang berbicara Karena iman kita Itu sehat Nah untuk itulah Bagaimana kita Bisa menghadapi Situasi kondisi itu Tetap Dalam kondisi yang Up Bukan down Dalam Yohanes Pasal yang ke-16 Ayat 33 Dikatakan Begini Semuanya itu Kukatakan Kepadamu Supaya kamu Beroleh Damai Sejahtera Dalam aku Dalam dunia Kamu Menderita Penganiayaan Tetapi Kuatkanlah hatimu Aku Telah Mengalahkan Dunia Luar biasa Apa yang sudah Dikerjakan oleh Yesus Itu sebabnya Iman kita Kepada dia Dikatakan Dalam firman Tuhan Iman yang Telah mengalahkan Dunia Memang Tuhan Yesus Sudah berkata Bahwa Kamu akan mengalami Penderitaan Penganiayaan Masalah Yang tidak sesuai Dengan apa Yang kamu Kendaki Tetapi Sikap hatimu Sikap hati yang Benar Dan sikap hati yang Benar adalah Sikap hati yang Tetap dalam Damai Sejahtera Kita tetap Tenang Kita tetap Penguasaan Diri Kita tetap Bisa Bersuka Cita Bahkan mulut Kita bisa Mengucap Syukur Karena damai Sejahtera itu Sudah diberikan oleh Yesus dalam diri kita Damai Sejahtera Yesus sendiri Jangan Pernah ketika Kita menghadapi Tantangan Kesulitan Situasi Kondisi yang Tidak sesuai Dengan apa Yang kita inginkan Kita merasa Teraniaya Kita merasa Dirugikan Kita merasa Orang yang Paling Menderita Itu adalah Roh Yang mengasihani Diri sendiri Padahal Sejak Anda Dan saya Percaya Yesus Hidup kita Dalam milik Tuhan Tuhan yang sudah Membayar lunas Tuhan yang bertanggung jawab Atas diri kita Tapi ketika Kita merasa Teraniaya Merasa Terseksa Merasa Diperlakukan Tidak adil Merasa Tersakiti Merasa Terluka Merasa Ditolak Merasa Dibedakan Dan Yang lain-lain Yang semua Bersifat Negatif Berarti Kita merasa Diri kita ini Milik kita sendiri Bukankah Paulus Mengingatkan kita Bahwa hidupku Ini sekarang Bukan aku lagi Tapi Yesus Yang hidup Di dalam aku Nah itu sebabnya Kita harus Percaya Menyadari Bahwa Damai sejahtera Yesus Sudah diberikan Kepada kita Kita tetap Hidup dalam Damai sejahtera Itu sehingga Sekalipun Kondisi Situasi Tidak baik Atau Ada orang-orang Yang Bersikap Kurang baik Kepada kita Kadang-kadang Kita punya Jiwa yang terlalu Lemah Orang berkata Tidak baik Sedikit Kepada kita Kita sudah Merasa Teraniaya Nah ini Sikap hati Yang salah Nah Percayalah Damai sejahtera Itu adalah Sebuah Kekuatan Sebuah Fondasi Damai sejahtera Itu juga Seperti pagar Yang akan Menjaga kita Sehingga kita Tidak mudah Delisah Kita tidak Mudah Kecewa Kita tidak Mudah Merasa Runtuh Kita tidak Mudah Merasa Jatuh Damai sejahtera Itu adalah Roh Kekuatan Yang diberikan Oleh Yesus Karena Dalam Damai sejahtera Itu Iman kita Akan tetap Berdiri Dengan Teguh Sukacita Kita akan Tetap Menyala Nyala Bahkan Roh kita Juga akan Tetap Berkubar Kubar Tak pernah Padam Nah Jadi Jangan Terlalu Kita Memanjakan Perasaan Hal-hal Sedikit Yang tidak Sesuai Dengan Keinan Hati Kita Kita Sudah Merasa Tersakiti Kita Sudah Merasa Teraniaya Padahal Iman kita Kepada Yesus Telah Mengalahkan Dunia Bagaimana Mungkin Kita bisa Dianiaya Oleh hal Yang ada Di dunia Kalau kita Telah Mengalahkan Dunia Kita harus Punya Iman Buat Dunia Ada Di bawah Kita Bukan Kita Yang ada Di bawah Dunia Kalau Kita Ada Di bawah Dunia Memang Rasanya Kita Berat Kita Seperti Mengangkat Dunia Ini Dengan Sekala Problemnya Yang Ada Kita Seperti Tak Berdaya Kita Merasa Kecil Sekali Tapi Kalau Kita Berpegang Kepada Apa Yang Dikatakan Firman Bahwa Iman Kepada Anak Allah Yaitu Kepada Yesus Kristus Adalah Iman Yang Telah Mengalahkan Dunia Kita Melihat Segala Apa Yang Ada Di Dunia Persoalan Apapun Itu Ada Di bawah Kaki Kita Dan Kita Bisa Melihat Kebesaran Tuhan Dalam Hidup Kita Kekuatan Kasih Allah Kekuatan Damai Satranya Yang Luar Biasa Sehingga Hati Kita Tidak Terusik Oleh Hal-hal Yang Seperti Itu Hal Yang Negatif Hal Yang Merasa Tersakiti Hal Yang Merasa Kecewa Hal Yang Merasa Teraniaya Dan Akhirnya Mulut Kita Bisa Tetap Bersyukur Oh Terima Kasih Tuhan Hal Ini Bukan Sesuatu Yang Menganiaya Aku Hal Ini Bukan Menjadi Satu Penderita Menyiksa Batinku Tapi Hal Ini Menjadi Satu Lompatan Iman Bagi Saya Untuk Saya Naik Lebih Tinggi Lagi Dan Bahkan Saya Punya Iman Yang Semakin Taguh Dan Saya Tetap Hidup Dalam Damai Satra Sukacita Itu Tanda Bahwa Aku Adalah Anak Allah Yang Hidup Nah Jadi Jangan Pernah Merasa Teraniaya Ketika Hal Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Hati Kita Terjadi Tapi Engkau Harus Menyikap Hati Yang Benar Tinggal Damai Dalam Damai Satra Yesus Bagaimana Supaya Kita Ketika Menghadapi Situasi Kondisi Sikap Orang Orang Perkataan Orang Atau Apapun Yang Tidak Sesuai Dengan Hati Kita Kita Tidak Merasa Teraniaya Bagaimana Caranya Supaya Kita Tetap On Fire Supaya Kita Tetap Konsisten Imannya Semangatnya Sukacitanya Yaitu Hidup Dalam Damai Sejahtera Nah Supaya Kita Bisa Seperti Itu Mas 91 Ayat 1 Dan 10 Saya Bacakan Ayatnya Orang Yang Duduk Dalam Lindungan Yang Maha Tinggi Dan Bermalam Dalam Naungan Yang Maha Kuasa Akan Berkata Kepada Tuhan Tempat Pelindunganku Dan Kubu Pertahananku Allahku Yang Kupercayai Nah Jadi Bagaimana Kita Bisa Tetap Menikmati Tinggal Dalam Damai Satra Yang Sudah Yesus Berikan Sekarang Kita Tetap Teguh Berdiri Dalam Situasi Kondisi Yang Tidak Baik Yaitu Duduk Dalam Lindungan Yang Maha Tinggi Bermalam Dalam Naungan Yang Maha Kuasa Artinya Kita harus Tinggal Di dalam Hadiran Allah Tahukah Saudara Bahwa Sebetulnya Sejak kita Dilahirkan Baru Dan Kemudian Kita Dipenuhi Dengan Puasa Roh Kudus Kita Sudah Ditaruh Di Satu Tempat Yang Didesain Oleh Alas Secara Spesial Untuk Menjadi Tempat Tinggal Kita Yang Orisinil Yaitu Hadiran Allah Secara Roh Kita Sudah Ditaruh Di Tempat Yang Lebih Tinggi Daripada Alam Materi Atau Dunia Ini Yaitu Hadiran Allah Nah Secara Fisik Memang Kita Masih Ada Di Dalam Alam Materi Atau Dalam Dunia Ini Kita Masih Melakukan Ini Dan Itu Tapi Secara Roh Kita Tinggalnya Itu Seharusnya Ada Di Dalam Hadiran Allah Terus Merus Dimana Disitu Kita Berada Dalam Perlindungannya Kita Berada Dalam Kumpu Pertahanannya Karena Disitulah Kita Bersama Sama Dengan Allah Yang Kita Percayai Apakah Anda Betul-betul Konsisten Dan Konsekuen Untuk Selalu Tinggal Di Hadiran Allah Bagaimana Caranya Kita Selalu Tinggal Di Hadiran Allah Bukan Berarti Kemudian Kita Harus Mengurung Diri Di Kamar Satu Kali 24 Jam No Tapi Sekalipun Secara Fisik Kita Harus Melakukan Tahu Jawab Kita Tugas Tugas Kita Tapi Secara Roh Kita Setap Tinggal Disana Caranya Banyak Berkomunikasi Dengan Tuhan Walaupun Komunikasinya Ada Seperti Pujian Yang Bersenandung Atau Kalau Yang Sudah Merima Karena Berbahasa Dengan Berbahasa Walaupun Lembut Karena Mungkin Di Sekitar Kita Banyak Orang Dan Tempat Tidak Memungkinkan Untuk Kita Berbahasa Dengan Suara Yang Keras Atau Dengan Berkomunikasi Atau Ngobrol Dengan Tuhan Atau Sebentar Kita Mengatakan Haleluyah Terima Kasih Tuhan Ketika Saya Dalam Kesibukan Yang Parah Tapi Saya Tahu Kesibukan Ini Tidak Boleh Menurunkan Roh Saya Untuk Tinggal Dalam Alamatiri Sebab Kalau Saya Tinggal Di Alamatiri Saya Akan Ditembaki Terus Oleh Setan Iblis Yang Berada Di Udara Di Atas Kita Saya Harus Tetap Di Atas Setan Dan Iblis Yaitu Dimana Dia Dirat Allah Makanya Dalam Kesibukan Secara Fisik Mulut Saya Selalu Berkomunikasi Dengan Tuhan Kadang Saya Bersenandung Dalam Pujian Kadang Keluar Mengalir Kata Masmur Penyanjungan Kepada Tuhan Rasa Syukur Kepadanya Kadang Saya Berbahasa Dengan Lembut Atau Kadang Kadang Saya Mengucapkan Firman Tuhan Yang Merupakan Pengakuan Iman Daripada Mulut Lidah Bibir Saya Kalau Saya Secara Fisik Seperti Mau Menjadi Lelah Karena Tugas Itu Segera Mulut Saya Berkata Haleluyah Aku Kuat Karena Tuhan Dia Yang Telah Memberikan Kekuatan Kepadaku Segala Perkara Dapat Kulakukan Di Dalam Dia Yang Memberikan Kekuatan Kepadaku Atau Saya Berkata Oh Tuhan Aku Bersyukur Walaupun Aku Sibuk Dengan Tugas Ini Dan Itu Tapi Aku Tidak Kerja Sendiri Para Malekat Membantu Aku Kekuatan Menopang Aku Dan Kau Memberikan Hikmat Kepadaku Untuk Mengatasi Persoalan Dalam Tugas Tugas Yang Aku Hadapi Ini Saya Tidak Sendiri Aku Kita Akan Mengalami Importasi Dari Apa Yang Kita Komunikasikan Dengan Tuhan Jiwa Kita Tetap Menyala Nyala Bersemangat Tubuh Kita Tidak Menjadi Lelah Tapi Merasa Disegarkan Semangat Kita Berkubar Nah Ini Salah Satunya Kita Tetap Tinggal Di Hadirat Allah Atau Siapa Si Di Antara Kita Yang Tidak Suka Menyanyi Nah Sekarang Daripada Menyanyi Lagu Dunia Yang Kadang Lagu Dunia Tentang Kesengsaraan Tentang Aniaya Tentang Patah Hati Tentang Ditinggalkan Tentang Nasib Buruk Kenapa Tidak Kita Boleh Mencipta Kehidupan Kita Melalui Mulut Lidah Bibir Kita Dan Supaya Kita Enak Mengalir Dalam Mencipta Hal Yang Baik Bagi Hidup Kita Dengan Mulut Lidah Bibir Kita Melalui Pujian Kalau Ruh Allah Ada Di dalam Kukan Menari Seperti Daud Menari Nah Kalau Kita Merasa Tertindi Merasa Tertekan Dan Kita Harus Menghadapi Tugas Ini Dan Itu Kita Merasa Sepertinya Mau Lelah Kenapa Tidak Kita Bersuka Cita Membangkitkannya Dengan Membangkitkan Suka Cita Dengan Pujian Dan Ketika Kita Berkomunikasi Dengan Tuhan Melalui Pujian Rasanya Mungkin Ruh Kita Lebih Mengatir Jiwa Kita Lebih Kena Karena Menyanyi Itu Adalah Satu Tindakan Yang Menyenangkan Bagi Setiap Orang Satu Tindakan Yang Membawa Dampak Di Dalam Jiwanya Termasuk Rohnya Nah Apalagi Kita Bukan Menyanyi Lagu Dunia Tapi Lagu Pujian Dimana Lagu Pujian Ilah Satu Tindakan Yang Keluar Dari Mulut Dari Bibir Kita Dan Memancar Dari Hati Kita Bagaimana Pujian Tidak Punya Power Pasti Punya Power Sehingga Ketika Kita Menyanyikan Pujian Itu Seperti Saya Hati Saya Kemudian Bersurah Kekiran Haleluya Mengerjakan Begini Aja Mengeluh Berkeru Kesah Mengerjakan Begini Aja Merasa Berat Aku Akan Menari Bersama Dengan Roh Allah Ada Satu Power Ada Satu Spirit Yang Membuat Kita Menyala Nah Jadi Tinggal Di hadirat Allah Seperti Itu Membuat Roh Kita Disadarkan Jiwa Kita Disadarkan Hei Aku Ada Di hadirat Allah Nah Disitu Kita Tidak Akan Pernah Mudah Terpengaruh Dengan Apa Yang Terjadi Di Dunia Karena Hadirat Allah Tempatnya Adalah Satu Tingat Lebih Tinggi Daripada Tempat Tinggalan Setan Dan Roh Jahat Dan Lebih Tinggi Lagi Dari Alam Materi Jadi Dalam Melindungan Tuhan Artinya Nomor Satu Tinggal Di hadirat Allah Dan Yang Kedua Ayat Yang Kesemuluh Dikatakan Malapetaka Tidak Menimpa Kamu Dan Tullah Tidak Akan Mendekat Kepada Kirmamu Jelas Dalam Kitab Masmuri Dikatakan Bahwa Ketika Kita Ada Tentulah Tidak Menimpa Kamu Dan Tidak Menimpa Kepada Kamu Malapetaka Itu Banyak Hal Bisa Malapetaka Itu Yang Kita Lihat Secara Duniawi Ada Tabrakan Ada Kecelakan Dan Sebagainya Tapi Juga Hal-hal Yang Merasa Tersakiti Oleh Hal Kadang-kadang Sepilih Kadang-kadang Simple Sederhana Tapi Rasanya Sepilih Duri Yang Menusuk Dalam Hati Kita Perasaan Terluka Perasaan Tidak Mau Menerima Keadaan Perasaan Tersakiti Perasaan Teraniaya Itu adalah Sebuah Malapetaka Karena Allah Tidak Pernah Merencanakan Hidup Kita Sejak Menjadi Manusia Baru Karena Sudah Percaya Kepada Penubisan Yesus Hidup Dalam Kondisi Seperti Itu Termasuk Tula Itu Apa Hal Yang Juga Hal Yang Buruk Nah Itu Sebabnya Tinggal Dia Dirat Allah Maka Kita Akan Mendapatkan Dan Menyadari Perlindungan Allah Yang Kita Percayai Kubu Pertahanan Allah Dari Allah Yang Kita Percayai Dan Kita Tidak Akan Mengalami Malapetaka Dan Tulah Tidak Akan Mendekat Kepada Rumah Kita Atau Diri Kita Dari Mas Mur Pasal Yang Ketiga puluh Tujuh Ayat Tiga Empat Demikian Punyi Firman Tuhan Nantikanlah Tuhan Dan Tetap Ikutilah Jalannya Maka Ia akan Mengangkat Engkau Untuk Mewarisi Negeri Dan Engkau Akan Melihat Orang Orang Fasik Dilenyapkan Nah Jadi Dalam Kita Menghadapi Situasi Kondisi Yang Tidak Menyenangkan Hati Kita Jangan Kita Terburu Nafsu Dengan Berpikir Atau Menuntut Hari Ini Juga Mesti Kondisi Ini Berubah Jadi Baik Dimana Janji Tuhan Kok Saya Mengalami Seperti Ini Tuhan Katanya Engkau Mengasih Saya Mengapa Hal Ini Terjadi Tuhan Engkau Berjanji Luar Biasa Kapan 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 Terlaksana Bukan Dengan Pemikiran Pemikiran Yang Menuntut Seperti Itu Tapi Tetap Stay Tinggal Dalam Iman Iman Yang Menantikan Waktu Tuhan Untuk Menggenapi Janjinya Untuk Mengakhiri Persoalan Atau Kondisi Situasi Yang Tidak Baik Yang Hadari Sambil Tetap Mengikuti Jalannya Sambil Tetap Kita Bersekutu Dengan Tuhan Beribadah Kepada Tuhan Makan Firmanya Berdoa Memuji Menyembah Dia Hati Kita Tetap Berbaut Kepada Dia Nah Jadi Tunggu Waktunya Dengan Apa Tetap Percaya Kepada Janjinya Iman Kita Tetap Terpelihara Jadi Waktu Itu Bukan Kita Menentukannya Tapi Tuhan Sudah Punya Waktu Tersendiri Untuk Masing-masing Kita Kapan Hal Ini Akan Terjadi Kapan Hal Itu Akan Digenapi Kapan Masalah Ini Akan Diakhiri Oleh Tuhan Dan Saya Percaya Tuhan Tidak Akan Membiarkan Anda Berlarut Di Dalam Kekacauan Ketidak Pastian Atau Perasaan Hancur Atau Bahkan Kancuran Karena Tuhan Juga Berjanji Aku Tidak Akan Membiarkan Kau Jatuh Tergelita Tenganku Akan Tetap Menopang Kamu Bahkan Tuhan Juga Akan Menopang Kaki Kita Sampai Atau Supaya Kita Tidak Jatuh Tersandung Luar Biasa Bukan Jadi Itu Sebabnya Dalam Masa Penantian Ini Kita Jangan Berharap Harap Cemas Karena Apapun Yang Kita Hadapi Yang Tadinya Kita Pikir Menurut Ini Sesuatu Yang Buruk Tapi Di Matanya Tuhan Tuhan Tidak Pernah Mengizinkan Pencobaan Pencobaan Melebihi Kekuatan Kita Tuhan Tahu Kekuatan Kita Sampai Dimana Tapi Kadang Kadang Kita Merasa Menjadi Merasa Tidak Kuat Karena Tadi Dalam Menghadapi Itu Belum Sudah Mengawali Dengan Perasaan Teraniaya Perasaan Tertindas Perasaan Dikecewakan Perasaan Saya Ini Menjadi Korban Padahal Kita Ada Winners Kita Para Pemenang Karena Yesus Telah Menjadi Pahlawan Yang Menang Bagi Kita Nah Itu Sebabnya Kita Tetap Untuk Menantikan Tuhan Sambil Iman Kita Tetap Teguh Berdiri Dan Kita Percaya Waktu Tuhan Tidak Pernah Terlambat Waktu Tuhan Pasti Tepat Dan Di Balik Semua Yang Kita Hadapi Yang Kita Alami Selalu Rancangan Rancangan Tuhan Ada Rancangan Yang Baik Terbaik Buat Anda Dan Saya Bahkan Rancangan Yang Bukan Membawa Malapetaka Tapi Rancangan Membuat Damai Sejatera Bahkan Rancangan Allah Itu Besar Buat Kita Jangan Kita Mau Ditipu Oleh Hal Yang Ada Di Dunia Kita Seringkali Berjiwa Kerdil Kita Berpikiran Sempit Kita Belum Sudah Merasa Kalah Kita Merasa Give up Kita Merasa Tidak Mampu No Yesus Di dalam Dirimu Menjadikan Angkot Dilahirkan Baru Sebagai Manusia Baru Yang Punya Rul Lebih Besar Daripada Roro Yang Ada Di Dunia Bagaimana Mungkin Kalau Roro Kita Lebih Besar Lebih Besar Kuatnya Lebih Besar Perkasanya Lebih Besar Powernya Kita Bisa Dikalahkan Oleh Dunia Bahkan Kita Telah Mengalahkan Dunia Kita Telah Mengalahkan Nabi Nabi Palsu Sehingga Manusia Ruh Kita Ini Manusia Ruh Yang Membuat Kita Kuat Makanya Kita Perlu Hidup Selalu Di dalam Pimpinan Ruh Ruh Kudus Ruh Yang Baru Karena Ruh Yang Baru Ini Menandakan Bahwa Kita Sekarang Berasal Daripada Allah Kata Firman Dalam 1 Ayat Yang Sehat Ruh Yang Kuat Ruh Yang Selalu Membawa Kita Kepada Kebenaran Ruh Yang Selalu Menerangi Hati Dan Pikiran Kita Ruh Yang Membuat Jiwa Kita Juga Akan Membesar Kapasitasnya Ruh Yang Membuat Tubuh Kita Dagingan Kita Juga Tunduk Takhluk Kepada Kekuatan Ruh Sehingga Kita Tetap Sehat Rohani Jasmani Maupun Secara Materi Terutama Iman Kita Sehingga Haleluya Kita Tetap Bisa Tersenyum Kita Tetap Bisa Bersuka Cita Kita Tetap Bisa Menjadi Orang Yang Memberikan Jawaban Kepada Orang Lain Yang Punya Masalah Kita Tetap Nyiri Terang Yang Bersinar Di Tengah Dunia Yang Dalam Ini Nah Kalau Kita Sudah Mengalami Hal Itu Atau Kita Berada Dalam Situasi Seperti Itu Walaupun Kondisi Yang Kurang Baik Atau Orang Orang Yang Bersikat Berkata Tidak Baik Kepada Kita Atau Berbuat Jelek Kepada Kita Ataupun Persoalan Tantangan Masih 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 Di Depan Kita Tapi Iman Kita Tetap Percaya Bahwa Tuhan Telah Memberikan Kemenangan Pada Saya Tuhan Telah Menyelesaikan Masalah Saya Tuhan Tetap Memampukan Saya Tetap Teguh Berdiri Bahkan Saya Bisa Terbang Naik Seperti Raja Wali Naik Lebih Tinggi Naik Lebih Tinggi Lagi Karena Tuhan Menentukan Saya Tetap Naik Tidak Pernah Turun Nah Ini Adalah Penyataan Iman Yang Sehat Saudaraku Maka Kita Akan Apa Yes Ayat 40 Ayat 31 Dikatakan Disitu Tetapi Orang Orang Menantikan Tuhan Mendapat Kekuatan Baru Mereka Seumpama Raja Walia Naik Terbang Dengan Kekuatan Sayap Mereka Berlari Dan Tidak Menjadi Lesu Mereka Berjalan Dan Tidak Menjadi Lelah Luar Biasa Saya ingat Dulu Di awal Awal Pertobatan Saya Ada Satu Pujian Yang Sangat Sering Dinyanyikan Oleh Komunitas Orang Orang Kristen Yaitu Orang Yang Berharap Tuhan Dibaharui Kuatnya Terbang Dengan Sayap Raja Walik Dia 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 Penat Dia Jalan Dia Dia Lelah Ajarku Harap Kau Tuhan Nah Orang yang berharap Kau berat Tuhan Maka dia Tidak akan pernah Menjadi Penat Walaupun Berlari Dia akan Tetap Terus Berjalan Tidak Menjadi Lelah Karena Apa Dia Akan Mendapat Kekuatan Yang Baru Seperti Raja Walian Naik Terbang Dengan Kekuatan Sayapnya Yang Menarik Adalah Naik Terbang Jadi Adanya Hal Yang Kurang Menyenangkan Hati Kita Bukan Membuat Kita Turun Bahkan Kita Makin Tegelam Makin Terseret Kebawah Bahkan Mungkin Sampai-sampai Kita Masuk Ke Dalam Dunia Orang Mati Kalau Orang Sudah Masuk Dalam Dunia Orang Mati Biasanya Tidur Itu Mimpinya Mimpi Menyeramkan Mimpi Menyedihkan Mimpi Ketemu Hantu Mimpi Ketika Sejauh Berjalan Mau Terjatuh Kedalam Satu Lembah Yang Dalam Atau Mimpi Yang Seram Seram Nah Itu Orang Yang Sudah Rohnya Turun Dari Hadirat Allah Bukan Hanya Ada Di Alam Matiri Tapi Turun Makin Kebawah Makin Kebawah Kedalam Alam Maut Nah Tapi Tuhan Akan Membuat Kita Justru Naik Terbang Naik Terbang Dengan Kekuatan Sayapnya Berarti Terbangnya Dengan Kekuatan Kekuatan Dari mana Kekuatan Dari Tuhan Sehingga Kalau kita Terbang Naik Naik Terbang Dengan Kekuatan Dari Tuhan Mana Mungkin Kita Jadi Lelah Mana Mungkin Kita Jadi Letih Mana Mungkin Kita Jadi Terjatuh Kekuatan Buru Raja Wali Saja Akan Mungkin Menaik Ibadah Apalagi Kekuatan Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Kekuatan Lebih Daripada Kekuatan Yang Dari Burung Raja Wali Luar Biasa Bukan Makanya Nantikanlah Tuhan Tetap Tinggal Di hadiratnya Jangan Merasa Anda Menjadi Orang Yang Teraniaya Atau Menjadi Korban Setiap Ada Masalah Jangan Pernah Merasa Menjadi Korban Bangkit lah Dalam Kondisi Seperti Kita Tidak Akan Kehilangan Semangat Berlari Terus Untuk Terus Mempunyai Ide-ide Gairah Semangat Untuk Hal Rohani Untuk Melakukan Lebih Banyak Hal Yang Memuliakan Tuhan Untuk Kita Walaupun Jalan Kita Tidak Menjadi Lelah Artinya Roh Jua Tupu Kita Disegarkan Roh Jua Dan Tupu Kita Menjadi Sangat Kuat Luar Biasa Kekuatan Dari Tuhan Alah Kekuatan Yang Melebih Semua Kekuatan Apapun Bahkan Saya Percaya Ketika Seperti Ini Kita Bukan Berada Di bawah Masalah Bukan Berada Di bawah Kondisi Yang Negatif Atau Yang Buruk Tapi Kita Duduk Di atas Masalah Bahkan Masalah Kita Bisa Lihat Ada Di bawah Kaki Kita Dan Kita Melihat Petapa Besarnya Kekuatan Yang Tuhan Berikan Dari Kita Kita Bisa Rasakan Dan Kita Bisa Semakin Menyadari Bahwa Tuhan Yang Hebat Yang Hidup Yang Mengasih Saya Ada Di Dalam Saya Nah Dengan Demikian Kita Akan Terus Tetap Berlari Kita Akan Terus Tetap Berjalan Dan Semakin Berlari Semakin Keseng Semakin Kuat Semakin Segar Semakin Jalan Terus Jalan Terus Tak Pernah Terhenti Tak Pernah Menoleh Ke Belakang Atau Tidak Mendengarkan Angin Ribut Dari Kiri Kanan Kita Bukan Semakin Lelah Dan Letih Tapi Semakin Kuat Semakin Bersemangat Semakin Menyala Nyala Semakin Menggebu Semakin Bersuka Cita Semakin Menikmati Kehidupan Ini Nah Apa Yang akan Keluar Dari mulut Lidah Bibir Kita Hanya Nyanyian Syukur Nyanyian Kekaguman Akan Kasih Allah Kekaguman Akan Kehebatan Tuhan Yang Begitu Mengasih Kita Dan Begitu Banyak Karya Yang Luar Biasa Dalam Diri Kita Mulut Kita Kan Penuh Sanjungan Kepada Dia Oh Terima Kasih Tuhan Kekaguman Ajaib Kalau Bukan Karena Engkau Saya Tidak Mungkin Seperti Ini Karena Bukan Oleh Kuat Bukan Oleh Gaga Tapi Oleh Romu Tuhan Terima Kasih Tuhan Aku Mensyukuri Dan Aku Memberkati Kehidupanku Setiap Hari Aku Berkati Langkah Langkah Kakikku Setiap Hari Aku Jalani Langkah Langkah Kakikku Dengan Penuh Sukacita Yang Menimbulkan Iman Yang Optimis Bukan Iman Yang Pesimis Yang Membuat Saya Menjalin Kehidupan Ini Penuh Dengan Gairah Begitu Banyak Hal Yang Indah Ide Ide Yang Kreatif Daripada Roh Kudus Hikmat Tuhan Kecerdasan Daripada Tuhan Urapan Yang Menyalah Nyalah Bahkan Saya Tidak Hanya Sibuk Dengan Diri Sendiri Akhirnya Saya Akan Tergerak Ketika Melihat Orang Lain Membutuhkan Doa Membutuhkan Kesembuhan Membutuhkan Kelepasan Membutuhkan Siraman Air Firman Tuhan Aku Akan Melakukannya Dan Ternyata Aku Bekerja Luar Biasa Di Dalam Bidikku Nah Itu Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Firman Dari Ibrani Pasal 13 Ayat Yang Ke 6 Saya Bacakan Sebab Itu Dengan Yakin Kita Dapat Berkata Tuhan Adalah Penolongku Aku Tidak Tak Tak Takut Apakah Yang Dapat Dilakukan Manusia Terhadap Aku Wow Inilah Satu Ungkapan Atau Pengakuan Dari Seseorang Punya Iman Yang Keren Kenapa Saya Bilang Iman Keren Iman Yang Sehat Iman Yang Teguh Iman Yang Tidak Akan Pernah Mudah Tergoyakan Iman Yang Tercacak Atau Tertancap Dalam Kebenaran Firman Iman Yang Hidup Dalam Kasih Allah Iman Yang Tidak Pernah Terombang Ambing Dan Iman Yang Sehat Inilah Iman Yang Keren Sampai Kita Bisa Mengungkapkan Tuhan Perlindunganku Tuhan Adalah Penolongku Bagaimana Mungkin Aku Takut Menghadapi Segala Hal Menghadapi Situasi Seperti No Way Aku Tidak Akan Takut Jadi Aku Bukan Seorang Korban Aku Bukan Orang Teranyaya Tapi Melalui Kondisi Situasi Begini Saya Sedang Dilatih Oleh Tuhan Saya Sedang Diajar Tentang Iman Yang Sehat Saya Sedang Diberi Diberi Dilatih Dengan Hikmat Tuhan Saya Sedang Dilatih Untuk Tetap Melekat Kepada Tuhan Saya Sedang Dikasih PR Humbug Oleh Tuhan Untuk Saya Naik Kelas Nah Dengan Kita Berprinsip Seperti Itu Maka Dengan Bangga Kita Akan Bisa Bersaksi Bercerita Kemana Mana Tentang Tuhan Kita Yesus Kristus Yang Luar Biasa Ketika Orang Bertanya Hey bro Hey sis Bagaimana Kabarmu Mungkin Dia Tau Pondisi Mulai Kurang Baik Tapi Engkau Bisa Berkata Haleluyah Aku Tetap Bersekat Sita Aku Tetap Mengucap Syukur Karena Tuhan Adalah Penolongku Aku Tidak Kan Pernah Takut Oleh Apapun Tuhan Adalah Pembelaku Bahkan Allah Bapak Saja Memberikan Yesus Kristus Untuk Mati Bangkit Dan Hidup Bagiku Menebus Aku Bagaimana Mungkin Allah Bapak Tidak Mendudukkan Yesus Sebagai Pembelaku Jadi Aku Tidak Sendiri Puji Tuhan Aku Baik Baik Saja Bahkan Aku Diberkati Aku Bersuka Cita Seperti Apa Yang Kamu Lihat Aku Selalu Tersenyum Selalu Tertawa Bahkan Aku Bisa Tetap Bercerita Tentang Kasih Tuhan Walaupun You Tahu Kudisiku Lagi Seperti Ini Tapi Saya Percaya Waktu Tuhan Tepat Dia Bertindak Untuk Menyelesaikan Masalah Saya Karena Dari Awal Kematian Tentukan Atau Untuk Memutuskan Tendak Daripada Alah Bapak Saya Hidup Sebagai Seorang Yang Lebih Daripada Pemenang Jadi Bagaimana Mungkin Ini Posisi Ini Akan Digeser Tidak Mungkin Apapun Yang Terjadi I Am The Winner Aku Adalah Pemenang Jadi Sekarang Aku Bercerita Kepada Kamu Tentang Kasih Tuhan Kalau Kamu Tidak Mau Percaya Jangan Sampai Kau Kehabisan Waktu Lihat Hidup Saya Sebentar Lagi Kamu Akan Bihat Kemenangan Demi Kemenangan Itu Terjadi Dalam Hidup Saya Nah Ini Adalah Mental Seorang Pemenang Ini Adalah Mental Seorang Anak Allah Ini Mental Seorang Kerajaan Allah Kalau Kerajaan Dunia Memang Gampang Rapuh Gampang Merasa Lemah Gampang Merasa Teraniaya Dan Orang Lain Memaklumi Ya Karena Dia Diperlakuan Begitu Dia Sekarang Menjadi Terluka Ya Wajarlah Ya Mungkin Kalau Saya Juga Seperti Diperlakuan Seperti Dia Saya Akan Sama Mengalami Hal Itu Ya Kalau Dia Kecewa Kalau Dia Sedih Bahkan Kadang-kadang Kita Menjadi Orang Yang Ikut Terbawa Dengan Situasi Begitu Tapi Itu Tidak Berlaku Untuk Anak Allah Justru Kita Menghadapi Seperti Itu Kita Tetap Bersyukur Tuhan Sudah Memberikan Kemenan Bagiku Dan Juga Kita Tidak Menyimpan Pahit Hati Kita Tidak Menyimpan Kekecewaan Kita Tidak Menyimpan Roh Sakit Hati Kita Tidak Menyimpan Roh Yang Merasa Gagal Kita Tidak Menyimpan Roh Yang Merasa Jatuh Merasa Mati Kutuh Tapi Kita Mudah Melepaskan Pengampunan Kepada Situasi Kondisi I Bless You Aku Berkati Kamu Berkati Hari-hari Ini Aku Berkati Rumah Tanggaku Tidak Seperti Kapal Pecah Aku Berkati ABCD EF Aku Mengampuni Kalian Semuanya Dengan Tulis Kita Bisa Melepaskan Kasih Dan Pengampunan Bahkan Melepaskan Berkat Ini Anak-anak Allah Yang Berhati Mulia Anak-anak Allah Yang Punya Hati Seorang Pemenang Maka Engkau Sepanyang Hidupmu Akan Tetap Terus Terbang Seperti Raja Wali Like An Eagle Ingat Raja Wali Bukannya Bisa Terbang Tanpa Badai Justru Ketika Ada Badai Dia Merasa Tertantang Dia Akan Mengepakkan Saatnya Lebih Kuat Lagi Lebih Bergair Lagi Sehingga Dia Bisa Terbang Menaiki Daripada Badai Itu Bagaimana Semangat Kita Justru Seperti Pacu Roh Kita Dinyalakan Seperti Dibakar Oleh Sesuatu Yang Luar Biasa Semangat Kita Terus Berkobar Kita Tidak Menjadi Lelah Letih Ataupun Kemudian Menjadi Sakit Karena Biasanya Jiwa yang Sakit Membuat Tubuh Jadi Sakit Jadi Kalau Anda Merasakan Tubuh Sakit Coba Cek Koreksi Jiwamu Merasa Teraniaya Merasa Sakit Hati Merasa Kecewa Merasa Ter Menjadi Korban Nah Jadi Roh Jiwa Tubuh Kita Menjadi Sehat Dan Bahkan Kita Menjadi Orang Yang Kuat Kita Menjadi Orang Yang Tetap Bisa Terbang Mengepakkan Sayapnya Semangat Kita Lebih Berkobar Tekad Kita Lebih Buat Iman Kita Semakin Kuat Kokoh Di Dalam Tuhan Itulah Kita Yang Mengepakkan Sayap Lebih Kuat Lagi Lebih Tegas Lagi Ketika Menghadapi Badai Seperti Buruh Raja Oli Sekarang Kita Naik Di Atas Badai Melintasi Badai Sampai Akhirnya Sorga Berkebut Tangan Kamu Memang Layak Menjadi Seorang Pemenang Puji Tuhan Haleluya Kami Percaya Anda Pasti Diberkati Oleh Firman Tuhan Yang Disampaikan Oleh Pastor Dorkas Daud STH Dari HOPCC Dan Dorkas Ministris Dan Bila Anda Memiliki Pertanyaan Seputar Kegiatan Pelairan Kami Anda Dapat Menghubungi Kami 082227030006 Sekali Lagi 082227030006 Sampai Jumpa Kembali Tuhan Yesus Memberkati Sampai 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!